Intro Kamu tau gak kalian berdua tau gak kenapa kalian saya panggil kesini? Emangnya kenapa? Kok tau? Kenapa bos? Kok tau apa? Emang siapa yang lagi ngegombalin kamu? Kan biasanya kamu tau gak? Karena kamu telah mengekan hatiku Saya lagi gak pengen ngegombal ya, saya mau marah-marah karena perusahaan kita anggap penjualannya sangat kecil Hah? Kok tau? Ya jelas tau lah saya kan direktur perusahaan ini datanya semua masuk Kenapa kalian sebagai bagian sales tidak bisa menjual barang yang banyak? Karena dia tidak bisa mendapatkan hatiku Kenapa jadi kayak di gombalin? Hei maju kalian, maju kalian berdua ya Tapi aku udah usaha loh bos Engga Aku kesana kesini Kenapa aku terus yang disalahin? Aku gak marahin kamu, aku gak marahin kamu Jadi marahin siapa dia? Aku marahin dia Oh harus nanti Kenapa penjualan sangat kecil? Bukan kecil Hahaha 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 Bukan akan kemarin Hahaha 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 Kamu kenapa nangis? Hah? Biar di gak apaan Kamu berarti gak punya mental untuk berjuang Mulai besok kamu berhenti saya pecat Kok langsung sih pak? Kamu main pecat-pecat aja pak Ya iya kamu berarti gak bisa menjual yang banyak Kamu gak punya semangat buat fighting Aku punya semangat pak Tapi mereka tidak mau membeli barang-barangku Laku lu semua ini salah aku Salah siapa? Salah siapa? Salah gue Salah siapa temen-temen gue Salah siapa? Salah siapa? Dipecat Iya Kok tau? Coba langsung aja saya akan panggil ini dia calon karyawan saya bagian shell Silahkan masuk karyawan-karyawan saya Coba perkenalkan dulu satu-satu dan pengamal pengalaman apa yang ada di tempat Yang kalian punya adalah selama bertugas Nama kamu siapa? Nama saya kakak Alpa Kakak Alpa Punya pengalaman di bidang sales penjualan Alhamdulillah saya selama ini pengalaman saya jadi ibu rumah tangga Tidak Berarti kamu belum punya pengalaman kerja ya? Nama kamu siapa? Nama kamu, nama kamu, nama kamu Nama kamu siapa? Masukin itu, masukin, masukin Masukin Nah yang rapi, yang rapi, yang rapi Yang rapi, yang rapi Ini Hanya ga usah Ini ga usah Nama kamu siapa? Yono pak Yono Eh Mas? Ini bagian mana? Oh ya? Kenapa jadi sesuaiin warna? Ya itu kan Itu kan map kamu, biodata kamu, perseratan kamu Kalo dikasih dia, dia ga nyambung dong Kenapa Yono nyesuai? Disini gak mau nama kamu Yono apa pengalaman apa di bidang sales yang jual-jualan saya pernah jual televisi kulkas lemari tempat tidur sepeda kamu pernah bekerja di perusahaan TV enggak jualin dirumah maksudnya gimana ya itu jual TV tempat tidur kulkas dispenser sepeda anak saya udah bukan itu maksud saya menjual di perusahaan bidang sales Oh itu jualin bandar di rumah yang kasihan anak saya kenapa anaknya sepeda lagi dipakai saya jual lupa kalau sepeda aja dinaikin gitu saya jual sama anak saya nggak boleh gitu ya dasinya bagus nama kamu siapa nama kamu dia Pak dia dia kenapa nama pendek Pak nama lengkapnya jabet sekarang gini aja ya saya akan kasih kalian tantangan nanti saya akan sebutkan di belakang ini kan ada kotak-kotak hasil perusahaan saya nanti bagaimana cara kamu mendagangkan kotak-kotak yang ada di sini ya kita akan mulai dengan kotak yang pertama ya nih kotak yang pertama saya akan kasih klunya ya kotak ini berisi alat untuk membersihkan alat untuk membersihkan bagaimana kalian mempromosikan benda yang ada di sini untuk kalian promosikan jadi orang yakin untuk membeli ya ini bidang sel silahkan satu-satu apa berdua Pak saut-sautan saut-sautan kerjasama ya oke alat untuk membersihkan benda nya adalah ini dia kita mulai satu dua tiga silahkan jika bapak-bapak merasa minder dengan bau mulut silahkan beli alat ini karena alat ini bisa mengharumkan mulut anda untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di dalam mulut anda gunakanlah alat ini oh anda anda pakai ini di bulut anda iya saya pakai oke bagus kalau kamu ya selain ini bisa membersihkan seluruh tubuh anda juga selain untuk gigi juga bisa untuk membersihkan mata anda ada bagian tubuh bagian tubuh bagian tubuh ya bagian mata kamu bersihkan gimana dengan alat ini anda bisa ambil saja teteskan dua tetes oh kalau mulut kalau mulut ambilkan dengan air putih tuangkan kumur-kumur oh oke terus gimana lagi yakinkan ya jika anda masih kurang kuat anda bisa mencampurkannya dengan potongan batu bata oke jadi lagi silahkan yakinkan untuk membeli alat ini alat ini multifungsi untuk tubuh anda apapun penyakit anda apapun kekurangan anda silahkan pakai alat ini iya kalau merasa pegal-pegal masukkan ke dalam bak mandi betul tuangkan dan anda berendam disitu iya dan jika alat ini masih juga belum berhasil membersihkan tubuh anda sebaiknya jangan dibeli oke baik kita lihat ya yang pertama kamu pakai ini buat membersihkan mulut kumur-kumur kamu untuk teteskan ke mata dan alat ini adalah kapur baru ini untuk membersihkan kecoa di lamari pakaian kamu pakai alat ini buat mulut ha kamu tetesin ini di mata tadi kan saya belum selesai ngomong tetesin di mata kecoa kamu salah ya kamu salah berarti kamu dapat hukuman A komisi D kamu salah A ini enak rasanya manis wow tes teskan di mata lebih bagus hahaha oke peserta kedua maria dan koalpa maria sama apa disini siap benda yang kedua ini berhubungan alat untuk menyehatkan ingat alat untuk menyehatkan ini saya buka kalian kalian langsung promosikan alat ini ya satu dua tiga buat para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah pembunan yang disini alat ini bagus untuk apabila badan-badan pegel-pegel sakit-sakit terus yang encok-encok cocok alat pakai ini ya oke itu juga kalau kurang ampuh ya kalau udah bijut-bijut kurang ampuh bisa langsung di minum saya minum sehari dua kali pasti langsung sehat juga oh kamu minum ini minum lah gimana gimana kamu minumnya gimana yaudah saya buka udah langsung segar bukan hanya buat minum aja bisa dicampur dengan makanan ya oh jadi ini dicampur makanan iya kamu makan untuk kesehatan tubuh sehatan tubuh juga nah pokoknya pokoknya semua penyakit hilang sehari berapa kalinya sehari tiga kali kamu minum berapa kali sehari dua kali kamu tau alatnya adalah apa dah minyak rambut waduh minyak rambut ini makan hari tiga kali masa detengah anda memakan minyak rambut ini maka tubuh anda bisa digini bisa digini holding mano itu adih sama aku ni dan ambil satu apa tuh minimal Ambil satu, peras. Oke, berikutnya. Oke, siap. Clownya adalah untuk penambah stamina. Oke ya, promosin siap penambah stamina. Satu, dua, tiga. Ya, selamat malam para pemirsa. Kita menyediakan satu obat untuk Anda untuk penambah stamina. Caranya adalah Anda tuangkan ke dalam gelas sebanyak 2 sendok. Oke, gimana terus tuangkan ke dalam gelas? Dicampurkan dengan air putih atau bisa juga Anda tambah dengan madu. Di kocok-kocok. Dan ini cocok sekali untuk Anda yang punya bayi. Setiap pagi, kalau Anda mempunyai bayi yang ingin sarapan, kasih makan makanan ini. Yang kita minum ini. Ini cocok sekali. Kalau Anda lapar, kasih makanan ini. Bisa menambah stamina ya? Bisa menambah stamina. Kalau anak kita mau jalan, mau cepat jalan, mau cepat besar, kasih makanan ini. Dan biasanya ada peraturan dokter 3 kali sehari. Untuk obat ini, Anda bisa minum 3 kali, 1 jam. Berarti sehari 24 kali ya? Oke. Berapa kali kira-kira dimakan ke anaknya? Cocok sekali kalau bisa setiap anaknya lapar. Batasan umur anak mungkin om bayi atau... Ini cocok sekali untuk usia 1-5 tahun. Oh, 1-5 tahun. Besok anak kamu bawa ke sini, silakan ya. Kasih makanan kucing. Makanan kucing pakai madu emang enak? Anak kecil makan ini emang enak? Bisa cepat gede itu anak dikasih makanan. Ini penambah stamina kucing anggora maksudnya ya? Hukuman, hukuman kasih Rina. Hukuman. Saya diwakili oleh dia, Pak. Salah jawabannya. Kasih hukuman. Ayo makan. Oke, berikutnya adalah Alfa dan Ajis. Alfa dan Ajis. Oke. Mas Pato geser. Ini adalah alat untuk membantu pertanian. Pertanian. Ini alat untuk membantu pertanian yang akan saya produksi. Saya ingin tahu kalian bisa enggak menjual alat ini? Satu, dua, tiga. Mulai. Oke. Alat ini bisa membantu bisa gali-gali tanah. Oh? Gali-gali tanah. Tanah maksudnya? Bisa gali tanah. Tanah. Terus bisa buat gali-gali buat tempat sampah. Fungsinya setelah menggali itu apa ya? Fungsinya? Banyak. Apa tuh salah satunya? Buat bisa nanam tumbuhan. Nanam tumbuhan. Terus? Oke, kamu promosikan. Dan saya ingatkan sekali lagi buat para petani. Anda mungkin ada kekurangan pendengaran. Pakai alat ini. Ya, baik. Ya, baik. Dipakai langsung ke kuping Anda. Kuping Anda. Langsung dikorek-korek ya. Oh, buat para petani. Kalau mengganggu pendengarnya masukin alat ini. Korek-korek. 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 Oke. Silahkan, kamu tidak. Kelebihan lainnya apa? Kelebihannya bisa buat pengganti buat anuan makan kali ya? Pengganti makan? Pengganti alat makan gitu. Sendok makan. Oh, kalau sendok makan pakai ini. Kalau kamu? Dan sekali lagi pakai alat ini ya. Untuk? Untuk? Untuk makan. Untuk makan. Oke. Dan alat ini adalah? Oke. Oke. machine coos. Boleh reserves. Hei. Katanya buat makan. Eh. Kalau mau dengar bisa dicocokkan di kuping. Acis. Colokin ke kuping lo. Di mana saja alat pertanyaan begitu? Ini cara ini. Kalau kurang ber, colokin di gruping. Gadi bisa buat alat masak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Selamat hari kita di Opera Panjabah!